Pemirsa Pintu Masuk Desa Berakit dijaga ketat oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 Desa Berakit. Setiap generaan yang masuk dari Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan Batam dilakukan penyemprotan desinfektan dan pengecekan suhu penumpang mobil guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di wilayah Desa Berakit, Kabupaten Bintan. Pintu Masuk Desa Berakit dijaga ketat oleh Tim Satgas Penanganan COVID-19 dalam rangka antisipasi penyebaran virus COVID-19. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Desa Berakit, Kabupaten Bintan melaksanakan penjagaan di pintu masuk Desa Berakit. Setiap kendaraan yang masuk dilakukan penyemprotan desinfektan terutama kendaraan dari Tanjung Pinang dan Batam yang mana merupakan zona merah penyebaran COVID-19 di Kopri. Menurut M. Adnan, Kepala Desa Berakit, dan Ketua Satgas COVID-19 Desa Berakit mengatakan setiap warga yang datang dari luar Berakit, khususnya Tanjung Pinang, Tanjung Uban dan Batam harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan desinfektan dan pemberian hand sanitizer. Bagi warga dari Tanjung Pinang yang hanya sekedar jalan-jalan tidak diberikan masuk ke Desa Berakit. Selain kegiatan ini, Tim Satgas COVID-19 Desa Berakit juga melakukan penyemprotan desinfektan di setiap rumah-rumah warga satu minggu sekali. Pos penjagaan ini dijaga sejak pukul 6 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Desa Berakit juga mempersiapkan masker gratis untuk keluarga dan dihimbau untuk memakai masker saat tidak keluar rumah. Kita disimpang sialan Desa Berakit Kecamatan Tolok Sobong. Yang kami perbolehkan masuk ke wilayah Desa Berakit terutama sekali seperti kendaraan bok yang istilahnya kebutuhan sehari-hari di kedai maupun istilahnya keluarga-keluarga yang berkepentingan menemu keluarga yang diberakit. Ada pun untuk orang luar yang tidak berkepentingan di daerah berakit seperti kegiatan mancing-mancing di pantai, seperti kegiatan-kegiatan bersenang-senang yang tidak dikepentingan kami tidak izinkan masuk ke wilayah Desa Berakit. Kecuali memang sangat yang penting menemui keluarga setempat. Penjagaan ini kami mulai dari sudah terciptanya maksudnya sudah ini mulai program kegiatan Kampuatan Bintan. Terutama sekali memang COVID-19 ini kami anggarkan melalui anggaran desa. Untuk penjagaan itu kami ada SK-nya. SK-nya terutama sekali RT RW, perangkat desa, serta toko masyarakat. Mulai jaga dari mulai jam 6 pagi sampai jam 1, jam 1 sampai jam 11 malam. Kondisi kesehatannya apa ya Pak? Untuk kondisi kesehatan untuk desa berakit alhamdulillah sampai sekarang boleh katakan titik aman. Kami bersyukur juga. Harapan kami ke depan mudah-mudahan khususnya Indonesia, terutama sekali desa berakit kami mohon terhindar daripada penyakit virus COVID-19 ini. Ini dikasih peperiksaan apa ya Pak? Ini barusan? Iya. Cek suhu. Dari mana tadi Pak? Inang. Keperluan apa nih ke sini? Tika Syam, Tika Predari Kabupaten Bintan mengabar. Tanggapannya dengan adanya pemeriksaan ini ya Pak? Bagus Pak ya.